Kapal kargo Amerika Serikat kembali diserang Houthi memakai rudal di lepas pantai Yaman, Rabu 17 Januari. Jubir Houthi Jenderal Yahya Sarai sebut, serangan itu akurat dan tepat sasaran. Serangan itu ialah balasan atas agresi yang dilancarkan Amerika Serikat Inggris di Yaman pekan lalu. Jenderal Yahya sebut Houthi akan menargetkan semua sumber ancaman di Laut Arab dan Laut Merah. Sementara Amerika Serikat membenarkan bahwa kapal kargo curah miliknya diserang saat melintasi Teluk Aden. Komando Pusat Amerika Serikat atau Chen Com menyebut kapal Genco Picardi mengalami kerusakan setelah dihantam objek asing. Objek tersebut diidentifikasi sebagai drone, bukan rudal seperti yang disampaikan Houthi. Namun seluruh awak dipastikan selamat dan kapal tetap melanjutkan perjalanan. Sebelumnya, Senin 15 Januari, Houthi juga menyerang kapal kargo milik Amerika Serikat, Gibraltar Eagle. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.